Nirina Zubir tampil percaya diri dengan rambut yang mulai beruban. Sebagai seorang publik figur gaya hingga penampilan Nirina Zubir selalu menjadi daya tarik. Terutama penampilannya kini yang membiarkan rambut ubannya muncul dan kian banyak. Alih-alih mengecat rambut yang memutih dengan warna hitam, Nirina Zubir justru mengaku tetap percaya diri dengan tampilan rambutnya tersebut. Pede, percaya diri, banget dari kemarin begini terus ya, kata Nirina Zubir, Kamis, tanggal 6 Juni tahun 2024. Menurut sang aktris, uban di rambutnya adalah sebuah proses alamiah yang dinikmatinya. Ini adalah pengalaman hidup, jadi ya sudahlah. Kalau sekarang intinya sudah beruban saya tidak ada malu-malunya. Ya, sudah usia 44, ujar Nirina. Lebih lanjut, istri dari Ernest Fardian ini juga menyebut bahwa faktor tumbuhnya uban bukan semata-mata karena usia semata. Melainkan karena beberapa rutinitas yang telah dilakukan. Uban bukan karena usia, tapi lebih kepada mungkin dulu Nirina ngecat rambut di usia yang terlalu dini. Tapi ya Nirina menikmati saja, ucap Nirina. Lebih lanjut ibu dua anak ini mengaku tengah menikmati momen dengan rambut panjangnya. Lantaran, sebentar lagi dirinya akan menjalani proses syuting film yang mengharuskannya memotong rambutnya menjadi pendek. Ini lagi nikmatin banget rambut panjang karena sebentar lagi ada proyek yang harus potong rambut, dicat lagi, tapi yaitu demi entertainment, beber Nirina. Tapi yaudahlah mungkin akan ada pemotongan rambut. Tapi yaudahlah demi perfilman Indonesia, jadi nikmatin aja, tambahnya. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.